Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat Sehingga kita lebih semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini Dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini Di video pembelajaran kali ini Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran Untuk kelas 4, tema 9, subdoma 3, pembelajaran 6 Namun sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu Telah kamu ketahui Bahwa ikut menjaga lingkungan alam dan sumber daya alam Termasuk salah satu kewajiban sebagai warga negara Banyak contoh perilaku yang dapat ditemukan kaitannya Dengan usaha-usaha yang dapat dilakukan dalam menjaga lingkungan alam Dan sumber daya alam di sekitar kita Salah satunya dengan mendaur ulang sampah, limbah, atau barang-barang bekas tidak terpakai Jika kewajiban ini kamu laksanakan Tentunya lingkungan alam sekitarmu akan tetap terjaga dan lestari Kamu pun dapat menghasilkan produk yang berdaya guna Namun sebaliknya Apa yang akan terjadi Jika kewajibanmu menjaga lingkungan Lama tidak kamu laksanakan Tentunya akan banyak terjadi masalah Bahkan bencana seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, dan menjangkitnya penyakit karena sampah Hal yang demikian juga berlaku pada sendi kehidupan yang lain Oleh karena itu Pelaksanaan hak dan kewajiban haruslah berjalan seimbang Agar kehidupan dapat berjalan dengan aman, nyaman, tertib, dan semua kebutuhan dapat terpenuhi dengan baik pula Akibat tidak melaksanakan kewajiban Sebagai warga negara Indonesia yang baik Kita harus melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang Kita tidak boleh menuntut hak kita sebelum kewajiban kita laksanakan dengan baik Contoh sederhana adalah Ketika kamu menginginkan nilai yang bagus Kamu harus belajar terlebih dahulu Berikut contoh pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang 1. Jika ingin sehat, kamu harus menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggalmu 2. Jika ingin terhindar dari banjir, jangan membuang sampah ke sungai 3. Jika kamu menginginkan udara bersih, kamu harus mau menanam pohon Itulah contoh sederhana pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang dan dapat dilakukan sehari-hari Bagaimana dengan kewajiban sebagai warga negara? Apakah kamu telah melaksanakan kewajibanmu? Ayo berdiskusi pada halaman 146 1. Haruskah orang yang mengabaikan kewajiban diberi sanksi? Mengapa? Yaitu, orang yang mengabaikan kewajibannya harus diberi sanksi Karena mengabaikan kewajiban berarti mengabaikan pula aturan-aturan yang berlaku pada masyarakat pada umumnya Yang kewajiban-kewajiban itu telah ada dan diatur untuk menjaga ketertiban di dalam masyarakat itu sendiri 2. Sebutkan contoh sanksi bagi orang yang tidak melaksanakan kewajiban, tuliskan pada tabel berikut Yang pertama, kewajiban yang dilanggar yaitu terlambat datang ke sekolah Sanksinya tidak boleh mengikuti pembelajaran jam pertama 2. Kewajiban yang dilanggar tidak melaksanakan piket sekolah Sanksinya melakukan piket selama 3 hari berturut-turut 3. Kewajiban yang dilanggar yaitu mengganggu ketenangan dalam proses belajar Sanksinya dikeluarkan dari ruang kelas 4. Kewajiban yang dilanggar yaitu mencontek ketika ulangan Sanksinya dikeluarkan dari ruangan dan tidak mendapatkan nilai 5. Kewajiban yang dilanggar yaitu telat membayar pajak Sanksinya membayar denda 6. Kewajiban yang dilanggar yaitu tidak mentaati peraturan lalu lintas Sanksinya kena tilang Akibat tidak memperoleh hak Undang-undang dasar 1945 telah memberikan jaminan akan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara sehingga tidak dibenarkan jika warga negara hanya melaksanakan salah satunya Apakah itu hak atau kewajiban? Kedua-duanya harus dilaksanakan secara merata dan seimbang Pernahkah kamu melihat kejadian seorang warga negara tidak memperoleh haknya sebagai warga negara? Apakah kamu sendiri pernah mengalaminya? Bagaimana dengan hak kamu untuk memperoleh pendidikan yang layak? Sudahkah terpenuhi? Coba kamu bayangkan jika orang tuamu melarang atau membatasimu untuk bersekolah dan memperoleh pendidikan Sementara kamu ingin sekali meraih cita-citamu Ingin seperti teman-temanmu yang lain menuntut ilmu setinggi-tingginya Bagaimana perasaanmu dan apa yang akan kamu lakukan? Dalam masalah ini jelas bahwa hak kamu sebagai warga negara telah dilanggar Oleh karena itu kamu akan merasa sedih, kecewa, dan marah Tindakan terbaik yang dapat kamu lakukan adalah dengan menanyakan langsung kepada orang tuamu Dan meminta orang tuamu untuk memenuhi hakmu Apakah kamu punya cara lain? Jika punya, ungkapkan caramu tersebut di depan teman-teman dan gurumu Contoh akibat tidak dilangsanakannya kewajiban terhadap lingkungan adalah dengan membuang sampah ke sungai yang dapat mengakibatkan banjir Mengapa Jakarta setiap tahun banjir? Setiap musim hujan, Jakarta banjir Saat di Jakarta tidak terjadi hujan lebat, tetapi di puncak hujan lebat, Jakarta pasti banjir Orang-orang menyebutnya banjir kiriman Mengapa begitu? Daerah puncak di Bogor lebih tinggi daripada Jakarta Di puncak yang berhawa dingin banyak didirikan vila tempat berlibur Pembangunan vila di puncak dilakukan dengan menebang pohon-pohon di hutan-hutan daerah tersebut Akibatnya, wilayah hutan banyak berkurang Ketika di puncak turun hujan lebat, air hujan terus mengalir ke bawah Karena tidak ada akar-akar pohon yang dapat menahan air hujan di dalam tanah Air hujan terus turun ke dataran yang lebih rendah hingga terkumpul di sungai Air sungai akan mengalir deras menuju ke laut, Jakarta berada di dekat laut Sungai-sungai di Jakarta menerima aliran deras air sungai dari puncak dan Bogor Jika sungai di Jakarta cukup besar untuk menampung derasnya sungai, tentu tidak akan terjadi banjir Namun, sungai-sungai di Jakarta banyak yang sudah sempit dan dangkal Selain karena lumpur, sempit dan dangkalnya sungai di Jakarta Juga akibat kebiasaan buruk warga yang membuang sampah ke sungai Selain itu, tanah terbuka untuk resapan hujan di Jakarta semakin sempit Banyak lahan sudah berubah menjadi gedung dan disemen Ketika hujan, sedikit sekali air yang dapat diserap tanah Sisa air hujan mengalir ke selokan dan berlanjut ke sungai Untuk menampung air hujan yang turun di Jakarta saja perlu sungai lebar dan dalam Apalagi jika ditambah air hujan yang mengalir dari dataran tinggi seperti Bogor dan Puncak Oleh karena itu, sungai tidak akan muat menampung semua air itu Akibatnya air meluap keluar dan membanjiri Jakarta Kamu telah membaca bacaan mengapa Jakarta setiap tahun banjir? Carilah informasi penting pada bacaan tersebut Kemudian lengkapilah gambar peta pikiran berikut Mengapa Jakarta banjir setiap tahun? Yang pertama, kapan terjadi banjir? Jakarta akan banjir ketika dikuyur hujan sepanjang hari pada musim penghujan Dua, apa penyebab banjir? Penyebabnya, curah hujan yang tinggi di Jakarta menyebabkan genangan air yang tinggi Air tidak dapat mengalir terbuang karena saluran air tersumbat sampah Banjir sebagian merupakan kiriman air dari daerah Puncak dan Bogor Selain itu, di daerah Puncak banyak dibangun perumahan dan banyak pohon yang ditebang Sehingga kemampuan tanah menyerap air hujan berkurang Ketika di daerah Puncak dan Bogor hujan lebat Air akan terus mengalir dan membanjiri Jakarta Tiga, bagaimana terjadinya banjir? Yang pertama, penyebab banjir di Jakarta Karena sungai-sungai tidak mampu menampung air dari Puncak dan Bogor Hal ini disebabkan karena sungai menyempit dan dangkal Dua, kebiasaan warga Jakarta membuang sampah di sungai menjadi penyebab banjir di Jakarta Dan tiga, kurangnya daerah resapan air Ayo berlatih pada halaman 149 Timbulnya bencana salah satunya disebabkan oleh sebagian besar masyarakat yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap lingkungan alam sekitar Mereka banyak membuat kerusakan tanpa mau melakukan usaha-usaha pelestarian Bencana apa saja yang bisa timbul jika manusia melakukan kerusakan terhadap lingkungan alam sekitar Carilah jawaban pertanyaan tersebut dengan bertanya kepada narasumber di sekitarmu Kamu dapat bertanya kepada orang tuamu, bapak atau ibu guru, atau orang-orang lain di sekitarmu Laporan hasil wawancara Pertanyaan yang diajukan, bencana apa saja yang bisa timbul jika manusia melakukan kerusakan terhadap lingkungan alam sekitar Hasil wawancara yaitu banjir, gempa bumi, longsor, polusi udara, air tercemar, hutan gundul, abrasi, erosi, ekosistem laut punah, dan hewan kehilangan tempat tinggal Ayo renungkan pada halaman 150 Satu, apa yang kamu pelajari hari ini? Yang saya pelajari pada hari ini adalah tentang akibat tidak melaksanakan kewajiban, akibat tidak memperoleh hak, membaca-bacaan tentang mengapa Jakarta setiap tahun banjir, melengkapi peta pikiran, dan membuat laporan hasil wawancara Dua, nilai apa saja yang dapat kamu ambil melalui pembelajaran hari ini? Yaitu, nilai yang dapat diambil pada pembelajaran hari ini adalah hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia terhadap lingkungan Tiga, keterampilan apa saja yang dapat kamu kuasai melalui pembelajaran hari ini? Keterampilan dalam berkomunikasi dan dalam penerapan hak dan kewajiban terhadap lingkungan Empat, apa yang akan kamu lakukan setelah melalui pembelajaran hari ini? Yaitu, lebih giat dan semangat dalam belajar Demikianlah materi yang dapat ibu sampaikan pada hari ini Semoga apa yang telah ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu Jika dalam penyampaian materi, ada tutur kata ibu yang kurang berkenan, ibu mohon maaf Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!